Dan pemirsa untuk pengetahui latar belakang dan penyelesaian kasus perundungan anak sekolah dasar di Kepatian Labuhan Batu Sumatera Utara kita telah terhubung dengan Komisioner KPAI Retno Listiarti melalui sambungan telpon. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi. Bu ini ada sebelumnya kita sudah putar video perundungan yang terjadi di sekolah dasar di Labuhan Batu Sumatera Utara. Ibu dan pihak KPAI apakah sudah menjadi concern dari KPAI sendiri sejauh ini? Iya, pertama kali KPAI menerima pelaporan itu sebenarnya selasa ya, itu tepatnya selasa sore melalui media sosial kami. Jumlah pelaporannya cukup tinggi, jadi masyarakat mengirim video tersebut ke media-media sosial yang dimiliki oleh KPAI secara resmi. Kemudian kami berkoordinasi langsung dengan Cyber Polri ya pada saat itu. Karena kita mau nolong atau mau nangani juga nggak tahu itu lokasi ada di mana. Nah, dan video itu tahun berapa gitu kan. Jadi kita perlu mengetahui, koordinasi dilakukan, ternyata dalam waktu singkat polisi sudah menemukan. Nah, itu ada di Labuhan Batu Utara sebenarnya. Nah, di sana kemudian polres segera turun. Dan esok harinya, jadi 27 itu viral, 28 langsung turun. Komisi Perlindungan Anak Daerah Labuhan Batu ada juga di mitra KPAI di daerah, itu juga kemudian ikut turun. Dan akhirnya dilakukan mediasi. Rupanya di sana, ini kan anak dengan anak. Ketika pelakunya anak, korbannya anak, tentu harus ada bentuk diversi namanya ya, penyelesaian di luar pengadilan. Sehingga polisi mendorong penyelesaian seperti itu. Didampingi oleh KPAD, camat setempat, dinas pendidikan, kemudian juga orang tua korban maupun orang tua pelaku. Semua dikumpulkan. Nah, dari situ kemudian tercapai kesepakatan. Karena di daerah itu pun berlaku ternyata hukum adat. Maka kemudian si pelaku, para pelaku ini orang tuanya harus memberikan namanya dalam hukum adat itu adalah upah-upah. Dan disepakati juga pengobatan hingga sembuh. Nah, berkaitan dengan ini, tentu KPAI mendorong ya, dinas pendidikan untuk juga memeriksa sekolah. Karena kejadiannya di sekolah, pada jam belajar kok ini ada kelalaian kan berarti pengawasan dari pihak sekolah. Jadi harusnya sekolah itu kalau berdasarkan pasal 54, Undang-Undang Perlindungan Anak, itu harus melindungi anak-anak selama berada di sekolah. Namun kalau peristiwa ini terjadi. Bisa terjadi di sekolah. Dan nggak ada yang ngasih orang dewasa gitu ya, Bu. Itu yang aneh. Emang itu di belakang, di belakang sekolah. Nah, Bu, setelah diversi dilakukan, ini biasanya seperti apa? Kalau misalnya dua-dua pelakunya adalah anak, apa kemudian dilakukan misalnya diversi ini tidak mencapai kesepakatan? Kalau diversi tidak mencapai kesepakatan, maka Undang-Undang juga menghormati hak korban. Jika itu terjadi, maka proses pengadilan harus dilakukan. Jadi proses hukumnya berjalan. Namun, anak-anak ini kan usianya masih ada yang 7 tahun dan yang 8 tahun. Nah, 7-8 tahun itu kalau berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, berarti berusia di bawah 12. Nah, untuk yang berada usia di bawah 12, memang tidak bisa dilakukan penahanan, proses pengadilan gitu. Memang betul harus diselesaikan dengan cara diversi. Kalaupun kemudian ke proses pengadilan tetap dikembalikan ke orang tua. Artinya, anak ini tidak akan menjalani hukuman badan atau hukuman pidana. Tetapi yang akan dilakukan adalah rehabilitasi secara psikologis agar pelaku ini punya efek jerah, kemudian tidak mengulangi. Rehabilitasi psikologis pun hak korban, nanti korban juga akan diberikan. Dan kemarin, KPAD Labuan Batu itu sudah mendampingi psikolog untuk bertemu anak-anak korban maupun anak-anak pelaku. Tentu kita semua tidak membenarkan ya berlaku kekerasan semacam ini, dilakukan oleh siapapun. Dan ini orang tuanya harus ikuti edukasi gitu. Jadi khawatir bahwa ditemukan ini dampak juga dari sebuah pola asuh yang keras. Jadi rehabilitasi ini juga diberlakukan kepada orang tua selain kepada pelaku gitu ya. Betul. Karena untuk rehab, untuk perubahan perilaku seorang anak itu dibutuhkan bimbingan orang tua. Jadi antara pengasuhan sekolah, pengasuhan rumah itu harus sama. Oleh karena itu, orang tuanya juga perlu di edukasi, perlu direhab juga gitu ya ketika mereka melakukan pola pengasuhan yang menggunakan kekerasan kepada anak-anak. Karena anak ini kan meniru ya. Biasanya dia apa yang dia alami. Jadi kalau dia dididik dimaki, dididik kalau salah dipukul, dia kan melakukan tindakan yang sama kepada kawannya juga ketika masuk dunia sekolah. Nah Bu, ini yang video kita lihat di Labuan Batu ini kan terjadi di area sekolah. Apakah ada tindakan tegas mungkin karena ini dibiarkan terjadi di area sekolah? Ya, jadi gini. Kemarin Dinas Pendidikan juga akhirnya mengatakan, ya kita akan memeriksa sekolah. Jika ditemukan kelalaian, maka akan ada sanksi kepada pihak sekolah. Ini penting sebenarnya. Karena kalau kepala sekolahnya juga seorang PNS, kan bisa juga diterapkan PP53 2010 tentang disiplin PNS. Nah ini juga penting agar mendorong para guru dan kepala sekolah untuk care ya, melindungi anak-anak. Karena ini sekolah ini memang di belakangnya kebun, kemudian juga tanpa pagar ya. Kemudian anak-anak itu kalau istirahat atau apa bisa keluar dalam arena ya. Nah ini bagaimana kemudian sekolah sebenarnya menjaga ini. Kedepan ya barangkali perlu dipagari atau setidaknya ada pengawasan selama ada guru piket ya. Ketika istirahat sekolah terjadi. Jadi ini kan kejadiannya berada pada saat istirahat sekolah. Nah ini kenapa hal ini terus berulang? Dan yang paling menjadi perhatian mungkin usianya semakin lama semakin belia gitu. Kecil ya. Ya ini apa sebenarnya dulu pun terjadi ya di banyak tempat. Hanya barangkali satu sekarang ini teknologi yang kemudian memviralkan dan kita semua tahu. Yang kedua sebenarnya adalah ketika apa ruang publik terlihat melalui media sosial gitu. Apa ruang-ruang itu terlihat maka memang kita mudah sekali mengetahui berbagai kekerasan ini gitu ya. Jadi banyak kekerasan terungkap juga melalui bentuk CCTV gitu. Atau bentuk-bentuk melalui tadi ya direkam orang gitu. Nah ini yang kemudian kenapa terus terjadi? Karena perbedaan tadi persepsi ya. Menurut saya gini ya, orang tua sekarang sampai sekarang pun guru maupun orang tua itu masih punya persepsi mendidik anak, mendisiplinkan anak harus dengan kekerasan. Padahal sudah tidak. Harusnya itu tidak dipergunakan. Ya karena anak itu akan meniru. Akhirnya anak ini di sekolah dikeras, di rumah dikeras. Dia akhirnya ketika punya anak akan melakukan tindakan yang sama. Anaknya kalau punya anak lagi atau cucu, kita juga akan melakukan tindakan yang sama. Lalu kapan kekerasan ini putus? Jadi untuk putus, maka mendidik anak tidak dengan kekerasan gitu. Nah ini yang nampaknya belum sama persepsinya di antara para guru maupun orang tua. Ya secara kebanyakan itu masih berpikir kalau tidak dibentah, kalau tidak dikeras, nanti dia tidak kapok. Atau misalnya nilainya jelek pun bisa dihukum, bisa dipukul, selalu berdiri. Nah ini kan bagaimana ya, belajar kemudian dia nggak bisa, masa dia harus bisa semua pelajaran. Itu juga banyak gitu pengaduan semacam itu. Jadi anaknya dijemur 2 jam di balkon apartemen karena remedial, nilainya jelek. Nah ini kan orang tua-orang tua yang seperti ini harus berubah gitu. Jadi bagaimana caranya agar secara nasional hal ini tidak lagi terulang Bu? Dan apa yang harus dilakukan sebagai orang tua agar mereka juga sadar tidak melakukan kekerasan yang mungkin bisa ditiru oleh anak-anaknya di kemudian hari? Ya pertama ini kan terkait teknis. Berarti kewenangannya berada di kementerian teknis ya. Kementerian-kementerian terkait. Misalnya kementerian sosial, kementerian pemberdayaan perlindungan anak. Mereka itu punya fungsi pencegahan dan sosialisasi. Jadi penting memang mereka membuat apa ya semacam iklan atau iklan-iklan keren gitu ya terkait dengan pola pengasuhan gitu. Lewat ini aja apa namanya aplikasi seperti WA bisa dikirim gitu. Itu untuk mengedukasi masyarakat. Yang kedua adalah ini kementerian seperti Kemdikbud, Kemenak gitu ya. Kan pendekatannya juga masih dengan kekerasan banyak. Nah ini bagaimana para guru ini disadarkan gitu ya. Dilatih kemudian disadarkan bagaimana cara menangani anak. Jadi bahwa di sekolah itu akan selalu ada masalah. Tapi bagaimana anak-anak bermasalah ini kemudian kita bantu ya. Kita tangani seperti itu. Siap Ibu. Tentunya kita juga berharap ada gerakan nasional anti-bullying misalnya. Yang bisa digerakkan secara nasional agar hal ini tidak lagi terjadi. Terima kasih Ibu Retulistiyarti selaku komisional dari KPI. Dan pebisa jangan kemana-mana. Saya jadah kami akan kembali informasi perakiran cuaca pada hari ini. Yang keren gitu ya terkait dengan pola pengasuhan gitu. Lewat ini aja apa namanya aplikasi seperti WA bisa dikirim gitu. Itu untuk mengedukasi masyarakat. Yang kedua adalah ini kementerian seperti Kemdikbud, Kemenak gitu ya. Kan pendekatannya juga masih dengan kekerasan banyak. Nah ini bagaimana para guru ini disadarkan gitu ya. Dilatih kemudian disadarkan bagaimana cara menangani anak. Jadi bahwa di sekolah itu akan selalu ada masalah. Tapi bagaimana anak-anak bermasalah ini kemudian kita bantu ya. Kita tangani seperti itu. Siap Ibu. Tentunya kita juga berharap ada gerakan nasional anti-bullying misalnya. Yang bisa digerakkan secara nasional agar hal ini tidak lagi terjadi. Terima kasih Ibu Retulistiyarti selaku komisional dari KPI. Dan pebisa jangan kemana-mana. Saya jadah kami akan kembali informasi perakiran cuaca pada hari ini.